Halo teman-teman semua, hari ini saya membeli informasi kenhiburan tentang negara yang telah disahkan bahasa isyaratnya. Di Afrika, negara Uganda adalah yang pertama di dunia meresihkan bahasa isyarat dan berstatus bahasa nasional sejak tahun 1995. Wow, hebat! Kemudian, disusul 50 negara lain yang juga meresihkan. Negara PBB ada kiranya sejumlah 193. Wah, masih 25% dari keseluruhannya. Semua komunitas dan aktivis tuli perlu unjuk gigi berkampanye bahasa isyarat nasional. Demi tujuan bersama mencapai sah secara hukum. Mengapa perlu sah secara hukum? Bahasa isyarat itu memiliki sifat linguistik yang sama dengan bahasa lisan dan tulis pada umumnya. Maka, bahasa isyarat ada hak untuk setara secara nasional. Info penting nih, jika ada atau punya undang-undang bahasa isyarat, semua teman tulipun berhak meminta akses ke semua fasilitas. Misalnya, sekolah, rumah sakit, polisi, TV yang menggunakan akses JBI. Begitu pula, teman tulip ada manfaat yang banyak. Kesempatan menjadi setara jika semua tersedia akses penuh bahasa isyarat. Maka, pemerintah wajib mengakui bahasa isyarat jadi bahasa nasional terlebih dahulu. Wow, keren ya! Membayangkan masa depan jadinya seperti itu. Oke, sekian informasi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih. Terima kasih.